Hai Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama Mekanik Roda 2 channel Oke teman-teman kali ini kita mau melakukan pembahasan ciri-ciri full pump lemah teman-teman ya Hai full pump lemah ciri-cirinya kalau di motor injeksi ya baik bit vario fiction itu pokoknya motor yang udah injeksi lah ya yang bit injeksi vario injeksi terus pokoknya motor udah injeksi ciri-ciri full pump lemah ya satu motor di starter itu di pencet tombol staternya itu enggak hidup-hidup susah hidupnya teman-teman ya ke satu kedua Hai di sepilometer kadang-kadang ngedip lampu injeksinya ngedip teman-teman ya ngedip berapa kali itu biasanya juga itu tanda-tanda full pump lemah terus yang gampang-gampang banget itu teman-teman ya kita kunci kotak on terus kita dengerin di dalam tanki suaranya lemah apa keras punya tenggitu apa cuma tenggitu itu bisa juga ciri-ciri full pump kamu lemah terus motor kalau dibawa undut-undutan berbet-berbet kayak ngempos gitu temen-temen ya kayak kehabisan bensin nah kenapa aku full pump bisa lemah satu karena faktor usia karena udah lama lah pemakaian faktor pemakaian ya temen-temen ya terus kedua karena temen-temen sering kekosongan bahan bakar tanki bahan bakar sering kosong itu mengakibatkan si rotak ini atau full pump ini lemah juga cek setahun sekali atau dikuras kondisi tanki bahan bakar ya temen-temen ya itu untuk motor injeksi sangat penting sekali temen-temen itu ciri-ciri full pump lemah temen-temen ya ciri-ciri motor kamu susah dihidupkan terus pokoknya yang tadi udah saya sebutkan itu salah satu ciri-ciri full pump kamu atau rotak kamu lemah Oke selanjutnya selanjutnya temen-temen ya kualitas bahan bakar yang kurang bagus juga bisa bikin full pump kamu lemah atau akhirnya kurang dari 12 volt itu juga bikin suara dengungan ini lemah temen-temen ya rotaknya lemah ini enggak pengen nggak langsung kenceng gitu itu beberapa faktor penyebab motor kamu brebut susah dihidupkan atau mempos dudutan disamping sensor TPS kalau sensor TPS lain lagi dia kalau dikas apa namanya kadang-kadang kayak nggak dapat itu temen-temen ya sama hampir sama dengan gejala rotak atau full pump lemah itu ciri-ciri full pump lemah untuk lebih tepatnya teman-teman harus menggunakan ini terutama bengkel walaupun bisa dicek ya kalau dikunci kontak terus yang selang ke injektor dilepas terus daya semburannya kenceng apa lemah itu bisa diketahui juga tapi kalau lebih akurannya pakai ini alat ini temen-temen ya ini buat tekanan full pump ini harusnya 42 PSI kalau sini umumnya rata-rata motor normalnya 42 PSI disini ada ada ukuran 42 ada ukuran PSI dan bar ini temen-temen ya tapi saya sering gunakan yang pakai ukuran PSI yang gampang itu temen-temen ya untuk dalaman rotak sendiri temen-temen mau pengen tahu ini dalemannya kayak gini temen-temen ya persis apa namanya kayak dinamo starter temen-temen ya ini ini punya motor CBR atau motor vario 125 ini sama temen-temen ya Nah ini ini karena dia magnetnya ngelotok ngelotok sih bahasa Indonesia nya apa ya pokoknya ini ngelupas gini-gini temen-temen ya yang disini nih nah ini ngelupas jadinya ini nggak muter temen-temen ya mati-mati total nah disamping itu disini juga ada arang starternya temen-temen ya nih disini tuh ini arang starternya dua ini bisa kalau temen-temen bisa ngelepas ini ini saya congkel tadi pakai itu obeng main kecil terus dikeluarin ini bisa temen-temen ya ini temen-temen bisa mengganti pernya atau merenggangkan pernya biar kenceng temen-temen ya tuh ini nggak kelihatan ya ini temen-temen ya ini arang starternya disini nih temen-temen ya ini bisa kalau seumpamanya habis temen-temen bisa menggunakan lem korea atau apa ini saya praktekan tapi di itu apa namanya di mobil saya di itu kipas di kipas ini ini bisa dilem temen-temen ya awet juga juga nggak copot di lem pakai korea di haplas dulu terus ditambahin lagi dagingnya ini bisa temen-temen ya ini kalau temen-temen temen-temen bisa nih kayak gini bentuknya kalau tipis tapi kalau ini sih masih bagus cuma karena ini magnetnya ngotok kayak kalau dinamo starter kan ngotok ada itu temen-temen ya ada yang nyopot jadinya si starter nggak jalan nah ini 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 di dalam sini ini juga ada kayak gini dinamonya ada angkernya kayak gini temen-temen ya ini yang bikin kadang-kadang si rotak lemah juga semburannya kurang kencang itu temen-temen ya malah ini malah mati total ini terus yang sering terjadi sebenarnya ini Hai areng staternya habis ini yang di dalam sini nih terus juga kipasnya ini ini kain kayak desainnya ada ya temen-temen ya ini buat ini kadang-kadang kipas sebelah sini ini nah ini bisa kelihatan temen-temen ya nih kipasnya ini kotor-kotor karena ya dari tank itu temen-temen ya makanya tank itu perlu dirawat setahun sekali nah kalau temen-temen pengen itu ya cuma dibersihkan aja bisa temen-temen ya menggunakan ini cairan karbocleaner disemprot ini yang masih lumayan bagus semburannya kencang ini temen-temen ya ini pokoknya masih nyala ini temen-temen ya bentuk aslinya ya gini rotak di motor CBR vario ini motor Injective Honda Injective temen-temen ya temen-temen bisa nah kalau disini kalau temen-temen seumpamanya tankinya bocor atau netes terus kalau di motor Honda CB atau motor apa fixen itu bisa temen-temen ya ininya ada klatnya disini temen-temen ya nah disini ini bisa dilepas ini ada semacam ini temen-temen ntar saya lebih pilih nah ini nah di dalam ini ada ini ya kayak jarum lah ini one way modelnya jadi dia nutupnya kesini temen-temen ya ini ada sum kayak jarum pelampung gitu lah ya kalau di motor karbu itu nah terus ada pernya nah per emang dimau lah ada pernya di dalamnya terus ada ini tutupnya ini temen-temen ya Nah jadi dia kalau bensin dari sini nyemburnya dari sini dia ke sini terus nggak balik lagi kalau balik lagi dia hanya bocor tadi sumbelnya bocor pelampung itu jarumnya bocor dia akan netes terus nah kalau temen-temen seumpamanya pengen ngakalin ya boleh di dari area daerah sini ya buat nyumbat ini temen-temen ini bisa di akalin nah pokoknya biar kenceng sempurannya ini dimampetin apa gimana pokoknya terus yang itu ada banyak tutorial saya sekitar cara cara naikin tekanan full pump ada di playlist ada temen-temen ya boleh dilihat di playlist di halaman deskripsi juga kalau teman-teman pengen beli rota kayak gini ya di deskripsi juga ada saya cantumkan link-nya link pembeliannya dari harga 150-an ribu sampai 200 ribuan itu teman-teman ya baik di motor Honda vario ataupun bit atau fixen itu ada juga temen-temen ya somawanya temen-temen nggak mau ngakalin juga belum tentu kalau udah dibersihin kok tetap masih tekanannya kurang dari 42 PSI terus pempesnya juga udah diganti pempes kan harganya murah mending diganti aja nggak usah dibersih-bersihin gitu kok masih tetap aja mending temen-temen temen-temen beliin aja udah kayak gini kalau mau kalau telaten kalau pengen ngakalin ya diakalin di copot sebelah sininya Bok cuma arang starternya yang habis ini dicongkelin pakai obeng tadi juga ini saya congelin pakai obeng teman-teman ya congelin pakai obeng sebelah sini di tak 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 gitu copot terus dilihat Bok masih bisa diakalin ya itu pembahasan ciri-ciri full pump lemak pokoknya yang sekitar rotak atau full pump di motor Honda injeksi ataupun Yamaha injeksi temen-temen ya Oke semoga bermanfaat sharing-sharing ini ini dalamnya gini pokoknya temen-temen ya ini yang namanya rotak kayak gini ya Oke semoga bermanfaat itu mengenai ciri-ciri full pump motor di Honda injeksi atau jamaah injeksi lemah Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ab fandam Terima kasih.